Rumah RMA FC akan melakoni babak perempat final Piala Presiden 2022 dengan menghadapi Barito Putra. Bermain di Stadion Kanjurhan Malang dengan didukung penuh ribuan supporternya akan menambah motivasi Singo Eden untuk meraih kemenangan. RMA FC yang bersatu sebagai juara grup D bersiap menjalani laga perempat final Piala Presiden 2022 menghadapi Barito Putra. Di Stadion Kanjurhan Malang, Jawa Timur, Sabtu Sore. Tampil di hadapan para supporternya jelas akan menjadi motivasi tambahan bagi RMA untuk bisa meraih kemenangan. Ditambah lagi, Singo Eden baru saja mendapatkan tenaga tambahan di lini serang yakni Abel Kamara. Striker asal Buinia Bisa belum lama ini resmi diperkenalkan RMA FC. Pemain berusia 32 tahun ini diharapkan bisa menambah ketajaman sekuat asuhan Eduardo Almeida. Pasalnya sepanjang fase grup Piala Presiden 2022 bisa dibilang lini serang arema kumpul. Dari tiga laga yang telah dijalani, Singo Eden hanya mampu mencetak dua gol. Itu pun tercipta dari Irshen Maulana dan Gian Zola yang merupakan gelandang dan pemain sayap. Sementara dikumpul seberang, kekuatan Barito Putra juga tak bisa dianggap remeh. Meski lolos ke perpat final dengan satu seraner up group B, tapi Laskar Antasari miliki catatan cukup apik dengan menjadi salah satu tim yang belum pernah terkalahkan di Piala Presiden 2022. Barito diprediksi akan tampil dengan sekuat terbaiknya dari menit awal. Kombinasi Renan Alves dan Rafael Silva, serta ditopong oleh sang Kapten Rizky Pora yang berperan membuka ruang serangan dari sisi sayap, jelas bisa menjadi ancaman yang harus diwaspadai barisan pertahanan arema.